Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kami akan menjelaskan cara menggunakan fitur baru yang ada di modul reka medik di aplikasi sim rs icap oke sebelumnya user-user dari bagian fo atau pendaftar rumah sakit ketika akan melakukan upload foto data identitas pasien mereka harus menyiapkan foto tersebut di device yang mereka gunakan nah karena device yang rata-rata digunakan oleh bagian pendaftar rumah sakit itu komputer maka biasanya juga untuk fotoan dari identitas pasien disediakan kamera webcam juga nah disitu biasanya user tentunya harus membuka aplikasi pihak ketiga untuk menggunakan fitur kamera dari webcam tersebut nah jadinya user membuka kamera webcam kemudian foto lah si foto kartu identitasnya atau pasiennya itu sendiri baru nanti di uploadkan ke aplikasi sim rs icap ya ke modul reka mediknya nah sekarang sim rs icap telah menyediakan fitur melakukan foto langsung di modul reka medik jadi tidak usah mengakses aplikasi pihak ketiga lagi seperti sebelumnya karena apa namanya sim rs icap telah meng cover kebutuhan tersebut meng cover fitur tersebut nah harapannya ini untuk memudahkan dan mempercepat bagian FO atau pendaftaran oke nah untuk penggunaannya sekarang akan kami demonstrasikan ya pertama kita akan melakukan isi data seperti biasa ya isi data reka medik yang baru kali ini kami akan menggunakan nomor BPJS ya nomor kartu BPJS untuk mempercepat pengisian data identitas pasien oke kita langsung saja kita sudah menyediakan nomor kartu BPJS ya sebagai contoh disini kemudian kita klik lambang tombol cari disini ya cek nomor kartu BPJS nah disini kita lihat dia akan langsung setelah apabila data tersebut cocok maka akan langsung mengambil data yang sesuai dengan keanggotaan BPJS ini ya keanggotaan BPJS tersebut nah yaitu nicknya kemudian nama tanggal lahir serta gender ya oke nah ini karena data dummy kita isi salah saja ya oke kita isi untuk mengisip persingkat waktu seperti ini oke seperti ini nah kalau kita lihat ada disini kolom baru ya kolom isian baru yaitu foto pasien nah disini kita ketika klik seperti ini akan muncul dua tombol ya yaitu upload foto dan kamera ya disini gunanya untuk mode upload foto ya apabila setelah kita memilih foto dari sini ya kita upload foto atau bisa kita menggunakan fitur baru yaitu fitur kamera ya kita klik saja ya karena kita ingin mendemonstrasikan kita langsung klik saja nah disini ada pop up seperti ini yaitu browser memberitahu kita bahwa aplikasi Ica meminta menggunakan kamera dari device yang digunakan user nah user harus mengklik allow ya ini untuk pertama kali saja apabila sudah di allow pertama kali tidak usah melakukan klik-klik seperti ini lagi ya tidak usah melakukan proses seperti ini lagi kita klik allow seperti ini nah disini saya menggunakan apa namanya webcam juga ya disini oke nah disini di browser di bagian sini disini kita bisa mengatur ya mengkonfigurasi dari apa namanya kamera apa yang ingin digunakan nah biasanya apabila menggunakan lebih dari satu kita bisa pilih yang terbaik ya untuk digunakan bisa jadi kita misalnya menggunakan laptop ya dari bagian pendaftarannya jadi pasti ada dua pilihan dong kamera webcam eksternal dan kamera yang standarnya laptop ya kamera internal ya kamera selfie nya atau kamera webcam dari laptop tersebut nah disini kita bisa ganti ya nah tapi setelah diganti disini jangan lupa di echa nya di refresh lagi nah seperti itu nah disini ada tiga tombol ya di bagian bawah dan tiga tombol di bagian atas nah di bagian atas ini adalah tombol untuk apa ya mengatur ukuran ya jadi kalau avatar itu untuk seperti foto profil namun yang lebih kecilnya ya nah ini untuk foto profil ya ukurannya sepertinya atau foto seperti foto pasien bisa menggunakan mode foto profil atau untuk kartu ya kartu identitas kita bisa gunakan mode landscape ya seperti itu nah seperti itu oke nah disini juga ada tiga tiga kolom ya tiga kolom isian foto ya ini untuk kartu identitas nah kita misalnya sekarang isi yang foto pasien ya kita isi seperti ini kita klik ambil foto ya nah namun untuk apabila kita ingin kembali ke bagian sebelumnya ya yaitu untuk pilihan upload foto yang standar ya yang sebelumnya kita bisa klik disini nah ini kembali kesini ya oke nah kita sekarang karena ingin menggunakan fitur kamera kita klik yang tadi ya tombol kamera kemudian kita klik ambil foto seperti itu nah disini kita gunakan ya foto saya tadi sebagai foto pasien nah kemudian disini ada id kartu ya bisa kita pilih seperti sebelumnya ya ada dua pilihan nah kita ingin menggunakan yang kamera kita pilih nah defaultnya dia ambil yang landscape ya untuk kartu karena kartu kan bentuknya rata-rata kan namanya persegi panjang ya jadi lebih baik yang mode landscape seperti itu nah kita ambil saja ya fotonya nah kita upload fotonya sama ya semuanya juga seperti itu oke kita uploadnya oke nah seperti itu mudah ya simpan oke jadi itu untuk apa namanya demonstrasi dari fitur baru yang ada di modul reka medic di aplikasi simerasi semoga bermanfaat ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih